Intro Saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gembira dan syukur Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Gemari Pada malam hari ini tamu kita secara khusus kita undang dari Sumatera Selatan dari Palembang Yang di dekat saya adalah Ibu Win yang sudah sangat akrab dengan acara kita di televisi Kemudian Pak Halimi dari Universitas Sriwijaya di Palembang Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Apa kabar Ibu? Baik Bukan lain Baru-baru ini kita di Yogyakarta meninjau kegiatan-kegiatan Ibu meninjau kegiatan di Bantul Kemudian Pak Halimi meninjau kegiatan di Kulon Proko Bagaimana Ibu? Kesan Ibu? Melihat kegiatan teman-teman kita dari Bantul? Sangat bagus Dan yang jelas pemberdayaan keluarga Bapak Pembentukan pos daya itu mulai 2007 Sesudah adanya pas gempa Ternyata gempa dari yang tadi ada sebuah dukuh serut Dukuh serut itu dengan pos daya Edelweissnya Yang ketika ada gempa tahun 2006 27 Mei Bapak Itu dari 257 rumah Itu hancur semua Hanya tujuh yang rusak ringan Selamat sedikit Nah dari situ ternyata masyarakatnya bangkit Kemudian ternyata Bapak beri stimulan Untuk pembentukan pos daya Dan Alhamdulillah itu kelihatannya sangat bagus Bukan kelihatan Saya tadi melihat itu bagus sekali Bapak Kekompakan warga Ternyata mereka memiliki beberapa usaha Dan beberapa kegiatan yang menyangkut pendidikan Mereka punya paut yang bagus Kemudian ada tempat rumah baca juga Yang jadi warga-warga disitu bisa datang Untuk membaca, mencari ilmu pengetahuannya di rumah baca Kemudian di tempat yang agak jauh Walaupun dia di dusun juga ditempelkan seperti koran dinding Jadi koran, beberapa koran terbitan Jogja dan nasional itu ditempel Betul, dibaca rame-rame Dibaca rame-rame, luar biasa di desa ada seperti itu Nah kemudian kegiatan-kegiatan yang lain Wira usaha itu juga sangat maju Kemudian keseniannya juga maju Ternyata kesenian daerah yang gamelan Kemudian lesung yang lama dihidupkan kembali Itu luar biasa Bapak Kemudian mereka juga pertanian dengan non-organik Organik ya Beras yang jadi pulen sehat dan harganya ternyata dua kali lipat Nah ini kan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nah ini sangat bagus sekali Bapak Terima kasih Ibu Bagaimana Pak Helmi tadi ke Kulon Progo Bisa cerita Kesan-kesan pertama Pada dasarnya saya sangat terkesan Dan memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap Kegiatan pengembangan pos daya ini Dan saya yang lihat yang berbeda dengan yang kami kembangkan di Sumatera Selatan Yang mungkin ke depan akan kita coba Tiru apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kulon Progo Yaitu tentang begitu besarnya dukungan Dari pemerintah tempat Dari bupatinya Dari camatnya Dari kepala desanya Luar biasa Dan saya kira memang Dalam pengembangan pos daya ini Peran dari tokoh Hero dalam sebuah pengembangan pos daya itu Saya kira sangat-sangat penting Jadi Bapak melihat ya Bahwa komitmen bupati dengan jajarannya Itu memfasilitasi dengan baik Betul Disamping itu tentu saja Kalau kita dengar dari urayan dari ibu camat Yang menceritakan bagaimana pengembangan pos daya di sana Pada awalnya juga masih Masyarakat itu masih agak enggan Ya betul Tapi begitu gigihnya dan tidak menyerah Dari ibu camat dan aparat lainnya Tentu dukungan yang terus-menerus dari daman diri Dan kita bisa lihat sekarang Dalam tempo 3 tahun 2 tahun Kalau di Pulau Progo 2 tahun Kalau di Bantul memang Sejak terjadi peristiwa itu Sudah terlihat nyata Bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pengembangan pos daya ini Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Baik kegiatan yang sifatnya mandiri sosial kemasyarakatan maupun program-program pemerintah Mereka bersinergi Menjadi satu kesatuan Jadi Bapak melihat ya bahwa komitmen yang kuat itu merupakan satu konsistensi dan semacam kekuatan Betul Pak Kalau di Bantul juga begitu Bapak ternyata disana juga peran dari pemerintah kabupatennya Itu sangat-sangat bagus Kemudian ibu camatnya juga lincah Ibu lurahnya juga Jadi mereka ternyata peran dari aparat pemerintah itu sangat-sangat mendukung Di Bantul kita mulai kurang lebih 23 atau 26 pos daya Bu Sekarang di Bantul itu sudah menjadi sekitar 930 pos daya Jadi bisa ibu melihat ya bahwa nukleus ya pusat-pusat itu lalu menjadi penyebaran sendiri Bisa ibu ceritakan gimana kira-kira Baik Bapak ternyata memang disana begitu melihat ada pos daya yang berhasil Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Sehingga tetangga dukuh itu otomatis kan terpacu untuk membentuk pos daya NIRU istilahnya Bapak Jadi tadi kan ada NITANI, NIRU, dan NAMBAI NAMBAI, N3 Kalau saya kan selalu pakai ATM gitu Bapak Amati, TIRU, Modifikasi Ternyata itu juga berlaku di desa Jadi mereka menggunakan falsafah N3 gitu Oleh karena itu melihat desa sebelah atau dukuh sebelah Mereka kemudian termotivasi untuk membuat kegiatan yang mirip bahkan sama Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Bagaimana Bapak melihat juga di Kulon Progo Di Kulon Progo juga sudah sangat Mulainya di Kecamatan Pengasih Itu mulainya 12 Pak Sekarang sudah 100 Dalam waktu tidak lebih dari 1,5 tahun Dan yang menarik lagi Setelah berkembang menjadi banyak seperti itu Mereka memiliki forum di tingkat Kecamatan Betul, betul Nah jadi sudah sangat tinggi sekali Kalau di tempat lain mungkin forum itu masih di masing-masing pos daya Dan sekarang ini masing-masing pos daya ini Sudah begitu kecil-kecil sehingga malah perlu forum Malah bergabung menjadi kestatuan Kami sendiri di Sumatera Selatan Mulai dengan 2 Berbasis sekolah Dan dengan KKN pos daya yang baru selesai kami laksanakan Kita bisa menambah 8 Jadi sudah mulai 10 Nah harapan saya juga ini dari 10 Seperti yang terjadi di Kulon Progo Bisa mekar Dan tentu saja dengan pendekatan yang seperti saya katakan tadi Bagaimana kita bersama-sama Meyakinkan pemerintah daerah setempat Tentang pentingnya Oke nanti kita kembali lagi ke sana Sudah sekalian jangan beranjak dari channel saudara-saudara Karena 2 pakar yang melihat ke lapangan ini Nanti akan kembali ke Sumatera Selatan Kembali ke Bumi Sriwijaya Jangan beranjak ikuti setelah ini